Sebenarnya mengatakan lebih percaya legalisme berguna bagi kehidupan orang Kristen daripada antinomian. Sebenarnya saya percaya kita tidak mengatakan kepada kita untuk jadi legalis, tapi juga tidak menjadi antinomian. Kita ambil saja contoh misalnya Tuhan Yesus di dalam hari sabat. Seolah-olah bagi orang farisi Tuhan Yesus ini tidak menghargai taurat, Tuhan Yesus itu hidup sembarangan, mengizinkan muridnya melakukan banyak hal. Ketika hari sabat bahkan mengajarkan sesuatu yang mungkin bagi orang farisi ini, ini mengganggu mereka. Tetapi itulah Tuhan Yesus, dia bukan legalis, dia juga bukan antinomian. Dia memberikan apa yang memang benar, apa yang seharusnya dalam hal ini sabat sudah misalnya. Kita melihat kadang Tuhan Yesus begitu keras, itu menegaskan apa yang menjadi hukum. Tetapi di sisi yang lain, dia juga memiliki kelembutan, ada kebebasan, ada liberty yang benar, dan seterusnya. Setelah kita memahami prinsip yang disebut dengan koramdeo. Koramdeo ini berarti in the presence of God, atau orang biasa mengatakan dihadapan Allah. Dihadapan daripada mata Allah. Sudah ini bukan menggambarkan misalnya orang tua yang majahnya begitu seram, begitu menatap dengan murka. Tetapi sudah ini mengajak kita untuk memperhatikan kita hidup itu sebenarnya dihadapan daripada Bapak yang mengasihi kita, dan menginginkan hidup kita itu mempermuliakan Tuhan. Maka kalau saudara memiliki prinsip ini, saudara tidak akan mengatakan legalismnya saja, atau antinomianisme saja. Saudara akan bergumul apa yang harus dikerjakan di dalam setiap hal tersebut. Terkadang, saudara, ini memang harus keras satu ketegasan. Mengatakan ya, mengatakan tidak. Tetapi ada hal lain di mana memang ada liberty, ada kebebasan, ada charity, dan seterusnya, saudara. Apa yang diperlukan oleh orang yang legalis? Orang legalis, saudara, itu akan dipatahkan kalau mereka melihat anugerah Tuhan. Kalau mereka melihat anugerah Tuhan, mereka akan mengerti apapun yang mereka lakukan itu tidak menambah satu reward untuk keselamatan, saudara. Keselamatan itu anugerah. Tapi orang yang antinomian, saudara, itu juga akan dipatahkan konsep itu ketika mereka melihat anugerah Tuhan juga. Jadi baik yang legalis melihat anugerah Tuhan, mereka akan sadar bukan jasa mereka yang membuat mereka selamat. Orang antinomian melihat anugerah Tuhan, mereka akan sadar bahwa hidup mereka itu tidak mungkin sembarangan. Karena ada anugerah yang demikian berharga daripada Tuhan, maka ketika mereka merenungkan anugerah Tuhan, mereka mengerti anugerah Tuhan, mereka akan hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam obedience. Maka bukan legalisme, bukan antinomian, tetapi satu prinsip koram deo.